Halo Bobo Toh, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung. Hasil babak pertama Persib Bandung vs Persija Jakarta Dimas Derajat Cetak Gol, Maung Bandung unggul 1-0. Hasil babak pertama Persib Bandung vs Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1 2024 hingga 2024 akan diulas dalam artikel ini. Maung Bandung julukan Persib Bandung kini memimpin dengan skor 1-0. Duel Persib Bandung vs Persija Jakarta digelar di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, pada Senin, 23 September 2023, sore waktu Indonesia Barat. Gol sematawayang dalam laga ini dicetak oleh Dimas Derajat pada menit ke-38. Persija sendiri dipaksa bermain dengan 10 orang saja sejak menit ke-28. Pasalnya, Firza Andika mendapat kartu kuning kedua dari Wasid. Jalannya pertandingan. Babak pertama Persija Jakarta langsung intens menyerang sejak awal laga. Salah satunya didapat pada menit ke-3 lewat aksi Firza Andika yang melepas tendangan keras dari sisi kiri gawang. Tetapi sayang, bola masih bisa ditangkap Kevin Mendoza. Tak lama kemudian, Persib mendapat peluang emas lewat tendangan keras bebas Mark Lok. Bola bisa disambut Gustavo Franca lewat sundulannya, tetapi bola masih melambung di atas mistar gawang. Pada menit ke-19, gawang Persija kembali dapat ancaman bertubi-tubi. Pertama, tendangan keras dilepaskan Ciro Alves, tetapi bola masih bisa dihalau Carlos Eduardo. Bola rebound kemudian disambut Mark Lok yang melepaskan tendangan keras dari luar kota penalti, tetapi bola masih bisa dihalau. Masuk menit ke-28, petaka datang untuk kubu Persija Jakarta. Firza Andika mendapat kartu kuning kedua dari Wasid usai melakukan pelanggaran keras kepada Beckham Putra. Dia memukul wajah Beckham saat bergerak menggiring bola. Persib Bandung akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-38. Piala Dimas Derajat yang mencatatkan namanya di papan skor usai berhasil memanfaatkan serangan balik cepat Persib. Tendangan kerasnya tak bisa dihalau keeper Persija hingga membuat bola bersarang tepat di gawang Persija. Di sisa waktu pertandingan, kedua tim terus jual beli serangan. Tetapi pada akhirnya, skor 1-0 untuk keunggulan Persib Bandung tak berubah hingga akhir laga babak pertama.